oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini kita ada di markas thailand yang dimana mereka sekarang ngadain food festival dan ini program tahunan mereka yaitu pameran makanan oke langsung aja kita masuk ke dalam oke buat liat segimana sih keseruan yang ada di dalam oke nah ini disini pertama pas mau masuk kita dapat harus registrasi dulu disini harus nulis nama dan nanti dapat nomor kayak gitu oke jadi kita pertama harus nulis nama buat masuk ke dalam situ biar dapat tiketnya oke terima linda oke kita langsung masuk ke dalam nah disini ada barbecue oke oke lezat banget nih pasti ini barbeque ya ya barbeque dan ini salad oke oke yang kamu ingin ? tidak mungkin saya akan coba ini oke nah disini juga ada kari noodles kari pap ayo bro disini kari pap ya kari pap kari pap kayak samosa ya sama 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 oke oke dan ini bentuknya nah disini di dalamnya ada daging daging sapi ini gambar sapi nah ini ada juga yang isinya jagung born bagaimana mantap banget nah dan ini yang yang kari noodle kari noodle oh ini kari noodles oke jadi ini penampakan kari noodles mantap banget satu 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 satunya lima puluh ya oke oke jadi lima puluh rupis itu satu lima puluh rupis yaitu senilai sepuluh ribu oke lumayan murah dan mantap oke kita lanjut kesana nah dan disini kita tadi udah dapet nomor nomor undian seperti ini dan kita disini milih nah seperti ini kita dapet nomor dan disini kita milih menyerahin kartu kita dan kita ngambil salah satu bintang yang ada disini nah dan bintang itu kita dapet nomor buat dapet hadiah yang semua yang ada disini disini ada nomor oke sekarang panino ini lagi ngapain bang dapet ini cewek baru dapet ini dia hadiahnya ini nomor berapa bang 19 oh nomor 19 jadi nomor 19 dapet hadiah ini jadi disini udah ada nomor-nomor semua jadi manapun nomor kita kita dapet hadiah itu oke bang ini nomor mantap kali bang disini banyak kali hadiahnya ada jantik ya aku mau nanya ya aku mau nanya ya aku mau nanya aku mau nanya kenapa sih alasannya mau datang ke taifood ini alasan pertama apa alasan pertama ya apa cari makanannya yang enak-enak disini atau apa penasaran aja apa aja yang ada disini penasaran yang ada disini salah satunya yang bikin penasaran itu apa yang kayak gini apa bikin yang kita ngambil hadiah-hadiahnya atau makanan-makanan mereka yang jarang kita rasain makanan terutama makanan kan dari nama saya juga taifood makanan ya oke thank you indah jadi ini rame banget kita bisa lihat nah disini juga ada menunya ada chicken chicken species salad harganya 50 rupiah 10 ribu ini juga ada fried chicken kiu ya kiu ya kiu harganya 40 rupiah nah kayak gini gila pak gila ini lu pasti bakalan ngilir banget lihat ini gila mantap banget apalagi dicampur dengan saus Thailand ini gila amazing banget what's name chicken spicy salad yes oke how much price this 50 rupiah oke 50 rupiah jadi senilai 10 ribu oke dan disini juga ada bakwan mungkin ini bacanya bakwan ya bawan mungkin bacanya tapi kalau adanya bawan bis baso ya like ya neng neng chicken ball oke oke jadi ini kalau di kita mungkin baso mungkin mereka nyebutnya beda tapi di dalamnya ada juga yang kayak apa ini gak tau bu ini kasih capek bu oke mantap ini nah ini judulnya Thai Food Festival 2020 1 february 2020 the Thai Sudan Association in India oliver nah disini juga ada chicken crispy oh ada chicken crispy 25 rupiah mantap chicken crispy juga nah ini chicken crispy nya ini berapa harganya 25 rupiah kalau di indonesia 5 ribu 5 ribu mantap ini guys jadi ini makan deh gila mantap banget kan kalau gak ngilir salah ya nah ini kawan ku tergokil nih yu yu eh followin gitu pangku ya siapa namanya rai gaus joh deh rai gaus oke jangan lupa subscribe juga di youtube ya gak subscribe juga pas english nya oke yang mungkin juga nonton ya yang penting nonton aja oke kemantari hai lapar ya kak iya lapar pasti 3 hari gak makan 3 hari gak makan buset kalian coba lihat dan ini namanya apa ya lupa daging dan ini rasanya enak banget ya dan ini asli yang bikin orang kailan asli wih keren banget oke sekarang aku mau beli pang boom harganya 25 rupiah aku mau beli 2 yu coklat ya iya coklat ya oke jadi aku ngambil yang rasa coklat sama yang green tea ya ini terkenal dari Thailand ya jadi katanya favorit di Thailand oke jadi penasaran rasanya luar biasa ini masih enak banget enak coklatnya meleleh pasti gila thank you oke 50 rupiah thank you wow amazing gila mari kita cobain kita cobain luar biasa lihat nih gila ini gua bakal ngerasain ini rasanya cepat luar biasa luar biasa enak banget apa dia meleleh belum atas cuy dia meleleh coklatnya coklatnya meleleh enak banget enak banget ini enak banget ini enak banget ini jadi itu salah satu yang senior di Thailand diantara mahasiswa Thailand ini jadi yang di atur terasa rambang ketika mahasiswa ini gak ada program ini program ini ini adalah salah satunya namanya Nusdakia Nusdakia itu ingat uang-uang ya ingat uang gitu jadi kami-kami dari jauh-jauh kita dari jauh-jauh kita kumpul disini karena makanan itu kan beda jadi kita menyatukan disini untuk saling mencicipi terus sejak dari kapan sih Pak yang kami adakan ini mulai dari tahun 2010 yang adakan itu di bawah di bawah club namanya club solidarity house terus itu program ini dibawa kepada program untuk association jadi ini masuk program organisasi di association jadi beginilah setiap tahun kami mengadakan untuk namanya kadang-kadang sebelum winter kali lah atau ini berarti stabil stabil iya stabil jajahnya ini baru di apa sih perbedaan dari tahun ke tahun sampai sekarang itu perbedaannya itu mungkin kita menu ada di daerah yang sebarat beda tempatnya di bawah kita dari seluruh seluruh jelan ada berbeda jadi masing-masing mereka itu membawakan bidangan bidangan masing-masing dari daerah daerah masing-masing oke ini kentang pinya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sekarang aku udah bersama 10 OPP Aligar musuh di OPP Aligar namanya Rafli oke Rafli gimana sih pandangan pandangan Rafli terhadap agenda ini yang dihadapin oleh Thailand di Thailand di mana di dalamnya mereka ada festival ini sangat luar biasa amazing karena dia show up atas makanan-makanan daerah mereka dia bisa melestarikan budaya makanan mereka dan apakah mereka disini berdasarkan dari satu daerah semua atau mereka berbeda-beda atau gimana setahu saya ini berbeda-beda daerah daerah berbeda daerah berarti makanan-makanan mereka ini berasal dari daerah dan bisa dihadapkan dalam acara ini begitu luar biasa ya dan apa sih harapannya dalam organisasi kita juga apakah kita bakal mengatakan acara semua yang akan sesuatu yang berbeda dari mereka mungkin harapan saya itu adalah bisa lebih lebih lagi dari kembang acara pasti harapan ini yang selalu yang terima kasih mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati